Air bertuah, sumur kahuripan, di Patilasan Tumenggung Jayengrono di buru warga. Warga di sejumlah daerah utamanya di Pulau Jawa secara antusias mengunjungi destinasi wisata desa Plosorejo. Tepatnya di lokasi Patilasan Tumenggung Jayengrono, Dusun Candi Bangun Sari, Gondang, Sragen Provinsi Jawa Tengah. Misalnya, lokasi wisata religius Patilasan Jayengrono itu dikunjungi warga dari Bekasi dan Jakarta. Salah satunya bernama Suryanto berasal dari Bekasi, Jawa Barat yang didampingi oleh Ketut. Kepada juru kunci Warsono menuturkan, dirinya jauh-jauh datang dari Bekasi tujuannya ingin melihat situs purbakala berupa candi yang sebelumnya sempat viral. Ia juga membutuhkan air sumur kahuripan di Patilasan Tumenggung Jayengrono untuk kebutuhan pengobatan, tuturnya. Mudah-mudahan penemuan situs ini ke depannya menjadi objek wisata yang lebih bagus lagi, sehingga bisa membantu kesejahteraan masyarakat sekitar, ujar Suryanto. Menurut penuturan Warsono selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata, POK Darwis, Destinasi Wisata Desa Plosorejo, yang sekaligus juru kunci Pantilasan Tumenggung Jayengrono, sebagian masyarakat penasaran ingin melihat secara dekat kabar di sekitar penemuan arca di dalam sumur. Dan masyarakat meyakini bahwa air yang berada dalam sumur kahuripan tersebut bertuah sehingga berhasiat ampuh untuk sarana pengobatan berbagai macam penyakit. Bahkan sejumlah masyarakat mempercayai air tersebut dapat membentengi diri dari wabah corona atau yang disebut pandemi COVID-19. Namun kita tetap percaya kepada yang kuasa. Selain itu, di lokasi destinasi wisata Desa Plosorejo juga terdapat arca berbentuk lumpang dan batu bata berukuran panjang dan lebar yang diyakini peninggalan dari kerajaan ratusan tahun silam. Tuturnya, Selasa, 22 Juni 2021. Salah seorang warga Candi Bangun Sari, katiman atau pria yang akrab di Sapa Pamen mengaku luka di kaki yang dideritanya mendadak sembuh setelah diolesi air sumur kahuripan tersebut. Peristiwa yang sama juga diakui oleh Tamba Suseno. Engkel kakinya sakit nyaris tak bisa berjalan. Namun berkat diolesi air sumur kahuripan dari Patila Santu Menggung Jayengrono kini kaki pria itu pulih kembali. Masih menurut pengakuan Tamba Suseno, ternak burung perkututnya tidak pernah mau bertelur. Setelah diminumi air sumur kahuripan, Alhamdulillah sekarang burung perkutut saya banyak bertelur, tutur Tam. Udah coba ngecek-ngecek, lihat-lihat. Mas, alih Mas Kentut ya. Oke, Mas Kentut. Mas Kentut, Niki yang ngantar ya. Iya, yang ngantar. Ini Jakarta. Misalnya lagi viral kok. Ini viral di, ano, di Youtube. Apa Mas, kesannya apa? Kalau di sini itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi situs perbakala yang bagus buat untuk kedepan pariwisata itu. Dan bisa membantu keluarga sekitar ini bisa mendapatkan penghasilan yang tambahan. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan doanya Mas dari Jakarta bisa terwujud nanti bisa dulan-dulan ke sini lagi untuk bersama keluarga dan tetangga yang mau ke sini. Makasih Mas Kentut.